Selamat pagi Besti, Sabtu pagi saatnya saya Berliana, kembali menebari anda dengan beragam isu panas dunia selebriti dalam Best Kiss. Zul Zivilia mengaku masih menerima uang dari bandar narkotika Freddy Pratama, sekalipun dirinya sedang di penjara. Akankah hukuman Zul bakal diperberat nih Besti? Dan seperti apa pula nih, usahanya Ramadhani untuk jauh dari narkotika pasca bebas dari penjara. Besti jangan kemana-mana, selengkapnya pastinya hanya di Best Kiss. Diam-diam Inara Rusli dikabarkan siap rujuk dan bakal mencabut gugatan cerai terhadap Virgon nih Besti. Sayangnya Virgon justru disebut-sebut sudah punya calon yang lain. Bener gak sih, keluarganya tengah berupaya keras agar Inara dan Virgon bisa kembali bersatu? Dan kira-kira seperti apa pula nih, bahagianya Reza Zakaria saat sang istri menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Simak sesaat lagi, tentunya hanya di Best Kiss. Rayanza alias Cipung dilarikan ke rumah sakit karena demam tinggi hingga 40 derajat Celcius nih Besti. Kira-kira seperti apa nih, kondisi Cipung setelah dirawat secara intensif? Dan bagaimana pula kepedihan hati keluarga bocah bernama Alvaro yang meninggal karena mati batang otak setelah operasi Amandal? Benarkah Alvaro korban mau praktek? Nantikan sesaat lagi selengkapnya hanya di Best Kiss. Pecinta sepak bola tanah air, jangan lupa saksikan BRI Liga 1 2023-2024. Hari ini, Big Match Persebaya Surabaya versus Persib Bandung, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Big Match Persija Jakarta versus PS Barito Putra, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Live eksklusif di Indosiar dan video. Besti, usai sudah nih perjumpaan kita kali ini, pastikan ya ikuti terus loh isu terpanas dunia selebriti, pastinya hanya di Best Kiss. Akhirnya saya berliana undur diri dulu ya Besti, jangan lupa selalu saksikan Best Kiss pagi setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Hanya di Indosiar.